Selamat sore, Pak Nato Salmento, Ketua Bawasno Provinsi NTT. Kak Melvi penanganan, Melvi Martaung, penanganan pelanggaran, dan Pak Amri Amru di pencegahan dan partisipasi masyarakat. Oke, selamat sore, saya mohon maaf, karena lakunya lepet nih, mohon pulang diresik laku buat besoknya. Jadi langsung aja, Pak Nato, pertama saya aluruh dari Pak Nato, kami dari Kato NTT, ingin mengetahui, Pak, seperti apa menjelang hari HNPK? Baik, terima kasih rakan-rakan media dari Kato NTT, kemudian dua sahabat saya, Pak Amru dan Ibu Melvi, sekaligus menyapa semua masyarakat masyarakat negara timur, seperti tadi yang disampaikan, kaitannya dengan waktu, ya kita tersisa kurang lebih 5 hari. Ada kampanye tersisa 2 hari, kemudian pelaksanaan masa tenang, yang sebenarnya, ketulisnya masa tenang sih sebenarnya, sebenarnya masa yang tidak tenang juga. Karena kita, ya masa-masa puncak, ya kemudian potensi bisa saja terjadi pelanggaran dan sebagainya. Nah, tentunya apa yang sudah kami lakukan, tentunya secara teknis nanti berkaitan dengan pelangganan-pelanggaran akan disampaikan oleh Bung Melvi, tapi berdasarkan temuan maupun laporan yang kemudian disampaikan oleh pelangganan kelompatan kota, karena beberapa juga sudah di dalam proses pelangganannya. Seluruh temuan maupun laporan yang disampaikan oleh masyarakat yang, ya, ya kalau misalnya laporan yang disampaikan secara resmi kepada Bung Melvi sudah kami tindak lanjuti. Bahwa dalam proses pelaporan itu ada yang kemudian berhenti karena terjadinya ketidak terpenuhan terhadap syarat-syarat material maupun dalam kaitannya pembahasan itu tidak memulai kursus dan pasal, ya, tetapi juga beberapa kejadian yang kemudian terjadi, itu juga sudah kami proses dan status pelangganannya, ada yang kemudian sudah mendapatkan keputusan, ada yang sementara kami tangani. Oke, kalau diklamakan dengan angka itu berapa sebenarnya laporan masyarakat yang sudah masuk? Baik, terima kasih. Kembali sudah selamat sore dengan kota-tua, jadi saya langsung coba, ya, memang saya diklamakan Pak Pak Pak. Jadi setiap tahapan kemungkinan berjalan di Bawasul itu laporan sudah masuk, yang diregistrasi ada 13, dan yang tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat material maupun anak itu, sementara hasil kemuan Bawasul kalau ada 22 dielenggaran, Jadi kalau dihitung nih yang berproses ada 13 sama 22, berarti ada sekitar 35 yang diregisterasi di bawah sumber Tenggara Timur. Tapi dari jumlah ini terbagi di beberapa dunia setelah pelanggaran, ada pelangganisasi, ada pidangnya, ada kode etik, dan ada petang lainnya. Jadi ini, dari Pak Ketua sudah sampaikan, setiap laporan bahwa pemerintahan itu harus diperifikasi keterkenuan selama terhitung dulu. Jika sudah terkenuhi, maka ada administrasi. Jadi jumlahnya saya sudah sampaikan, kalau dia administrasi, kebetulan Undang-Undang Pemerintah ini bahwa ASLO juga diberi kewenangan untuk versi dan jadi sidangnya terbuka. Nanti sempatnya putusan yang akan dilakukan ke Stafewo, sehingga di depannya. Kemudian kalau di dana, kita tadi ada sekitar 11, 11 kasus yang berproses dan itu diselesaikan, disimpan 22. Dari 11 ini, sudah 5 buka pelanggaran, telah dilakukan penanganan dan kajian, dan sedang berlanjut ada 6. Dari Pak Ketua juga sudah sampaikan, sudah memang putus, satu IC disamu sebelumnya pada saat tahapan penjalanan, dan yang kedua, kalau kemarin sudah putus juga, tetapi ada kemungkinan pada orang lain. Selainnya masih berproses, rata-rata jenis pelanggarannya ada keuntungan, ada juga perusahaan Afrika, penggunaan fasilitas pemerintahan. Jadi, itu yang keren untuk saat ini, yang melawas untuk entreties atau tingkat keempatan. Dan ada juga tadi yang saya sampaikan, jadi sepengdara mengenai ilmu ASN yang sudah berproses, dan ada juga kode etik di tingkat headhoc. Seperti itu gambaran yang sudah dilakukan penanganan oleh bawah suhu provinsi, maupun jaga remisa di tingkat keempatan. Kalau lihat kasusnya, sebenarnya dari jumlah tidak terlalu besar, bukan bermaksud kita ingin besar, tapi ini temuannya. Nah, ini yang temuan bawah suhu, ini semuanya terjadi kapan, karena kalau yang 13 itu laporan masyarakat? Ya, karena sebelumnya pada saat akan pencalonan itu ada 12 kasus itu, malah yang meningkat di waktu itu ditemukan oleh bawah suhu kompaten kontak. Jadi, kemudian sisanya itu terjadi pada tahapan selanjutnya sampai dengan tingkat sekarang, tahapan kampanye, malah ada juga beberapa kasus pilihan, yaitu serangan yang kurang keempatan. Jadi, administrasi yang tadi lalu itu ada sekitar 12 langsung teman dari jangka kita di kompaten kontak. Karena kalau administrasi itu, dia kalau yang menemukan kabupaten yang bersidang, dan sebaliknya kalau provinsi yang menemukan, yang bersidang. Ini kita mencari quality of interest. Ya, karena kita mencegah itu, Tol. Nah, makanya tadi diberikan kenapa jumlahnya sedikit? Nah, ini ada quality pencegahan. Sebenarnya, proses ini yang benar memang dipencegah. Walaupun tadi jumlahnya memang tidak banyak, tapi apakah ini, temuan ini, semuanya itu terjadi di beberapa kabupaten, atau semua dari dua-dua kabupaten kontak ini ada yang menyumpah pelanggaran ini? Kalau untuk yang kami komparkan ini memang tersebar, tapi tidak seluruh dua-dua kabupaten kontak. Tapi kadang seperti ini. Ada juga yang juga dicegah, tapi masih tetap ada yang nakal lah, misalnya seperti itu. Tapi upaya pencegahan itu tetap dimaksimalkan, karena sesuai dengan ini, apa? Apakah pencegahan itu harus lebih diterapankan? Nah, penyindangan itu opsi terakhir. Apalagi pidana. Nah, misalnya saya berarti. Sorry, pidana itu bentuknya itu hukuman fisik saja atau bagaimana? Saya bayangin, pidana ini kan berlaku kawafi atau berlaku undang-undang? Undang-undang pemilu. Jadi, khusus untuk pidana pemilu, pakai undang-undang 7 tahun 2017, dan perubahannya undang-undang 7 tahun 2017. Jadi, tidak berlaku hukum kawafi, kecuali tidak diatur. Akan diteruskan ke bagian satu petai. Tapi, namanya keanggaran pidana pemilu berarti, melanggar undang-undang pemilu. Jadi, sebenarnya lebih kepada apa? Masyarakat penuh tahu juga, mengklihatkan. Kalau di undang-undang pidana pemilu itu, misalnya sekarang kampanye, melanggar larangan kampanye 0280, ada pidana juga, ada pidana juga. Tetapi, tergantung keputusan keadilan. Ada tiga, misalnya yang dulu itu perkembangan. Tapi, ancamannya dia enam tahun, misalnya. Kalau yang dialor, ancamannya itu, dua tahun, dendah 24 juta. Tapi, dutupang pengadilan kemarin, enam bulan, berumah, terus aring-aring 5 juta. Tetapi, bisa dilakukan pembicaraan setahun. Jadi, tidak berlaku penjara, misalnya. Tapi, itu kan kewenangannya di pengadilan. Bukan di bawah. Kita ikut sesuai ancamannya, semua di dalam. Apa efek cerahnya sepeda ya? Sebenarnya, kalau kita lihat tidak sebenarnya. Cuman mungkin, yang mencoba-coba ini, yang kadang-kadang, lumayan barang mungkin. Yang belum tahu bagaimana dampak efeknya. Kalau bisa dilihat, nanti bisa lakukan pembatalan sebenarnya. Pembatalan. Ini dari satu tahun. Nah, walaupun. Dia dipercaya. Oh, ini selesai. Kalau dia, dibutuh sama pengadilan terbukti. Mungkin itu juga butuh sosialisasi kepada calik-calik kebanyangan. Jangan jalan-jalan celek-celeknya nggak aja. Kalau tidak mau memujuknya. Mereka semua. Mereka semua. Mereka semua. Mereka semua. Mereka menghindarnya dari mana ya? Itu isu ya. Itu bukan pernyataan kami. Benar, benar. Karena gini. Manapun selalu ada celatong, karena tidak ada hukum yang sempurna. Kan ada game-nya itu ya. Nah, makanya perlu ada pencegahan. Karena pencegahan menggunanya adalah menutupi hal-hal yang berpeluang untuk dipakai. Kalau sudah pasti-pasti ya tinggal mencetak undang-undang ya, Pak. Bapak Amro. Soalnya pencegahannya. Kira-kira model pencegahan apa yang dilakukan Bawasul MPT? Yang saya gambar tadi. Bukan soal apa ya. Hanya sebuah proses ya. Tapi yang perlu diingat adalah geografis MPT ini menurut saya tidak gampang. Karena pulau-pulau. Mungkin provisi kepulauan satu-satunya ya. Yang ribuan, 1190-an pulau. Dan hanya lima pulau besar. Itu pun terpisah-pisah. Bagaimana pencegahan dilakukan? Dengan mungkin hidah-hidah atau terobosan yang bisa dilakukan. Baik, terima kasih. Pertama, bahwa peredika pekerja Pawasul hari ini mendapatkan pencegahan daripada penindakan. Bukan berarti kemudian penindakan ini tidak penting, tidak. Tetapi bagaimana upaya dari kerja-kerja pengawas pemilu untuk mencegah munculnya timurnya persoalan pada setiap tahap pemilu. Dan bagi Pawasul, untuk semua tahapan pemilu itu punya dimensi peramanan tersendiri yang harus kami lakukan pencegahan. Termasuk soal tantangan di dalam melakukan pengawasan, jangkauan topografi, karakter vestibular, dan seterusnya. Itu juga menjadi tantangan sendiri dalam melakukan kerja-kerja pengawasan, juga kerja-kerja pengukahan. Jadi, mungkin saya mau menyampaikan beberapa hal terkait dengan kerja-kerja pencegahan yang sudah kami lakukan, ataupun yang akan kami lakukan dalam tahapan yang tersisa. Pertama, kami memastikan bahwa kesiapan seluruh stakeholder gajaran kami harus siap. Saya mungkin menyampaikan, ada 16.746 AUSDF yang terlantik tanggung 22 Januari. Dan memang ada beberapa tempat yang baru dilengkapi, terakhir tanggal 7 Februari kemarin sudah dilengkapi. Kemudian, kami juga punya kurang lebih ada 3.442 AUSDF. Dan ini merupakan kekuatan kami untuk kemudian berkait dengan kekuatan desa. Ini kekuatan ini juga harus kami ekspos supaya menjadi penguatan desa. Kemudian, yang berikut ada kurang lebih, ya di 315 kecamatan, se-opisi Nusantara Timbuk. Ada kami punya panwas cal atau panwas cal atau kecamatan. Jumlahnya ada tiga orang. Kemudian, ada 22 kekuatan kota atau masyarakat. Nah, ini merupakan kekuatan kami untuk kemudian bergerak serentak untuk memastikan bahwa setiap tahapan peminuh harus mengedepankan kerja pada pencegahan. Untuk setiap tahapan peminuh, langkah pencegahan yang kami lakukan, yang pertama adalah soal identifikasi terhadap potensi kerawanan pada setiap tahapan. Jadi, setiap tahapan punya dimensi tadi saya sudah sampaikan, ada dimensi kerawanan itu sendiri. Kemudian, kami juga untuk persiapan masa kenal dan juga penghutihitung, kami juga mengidentifikasi kaitannya dengan penghutihitung terutama. Kami sudah menyampaikan ada yang disebut dengan indeks kerawanan penghutihitung. Jadi, dari 16.746 TPS kita yang ada di NTT, sudah dilakukan pemerintahan kerawanan dengan pendekatan ada tujuh dimensi kerawanan dan 22 indikata kerawanan TPS. Dan data ini sudah diambil, ditarik oleh RI, kemudian nanti kami akan relis itu soal TPS rawat. Kita masuk selain penciptaan. Yang pertama, tentu soal koordinasi, kolaborasi dengan seluruh stakeholder, dan juga jajaran kami. Di sisi lain, tentu kami melakukan persimulasi politik. Terutama pada segmen-segum pemilih pemula kita. Itu juga bagian dari langkah-langkah kita untuk melakukan penciptaan. Pemilih pemula kita yang terkait kurang lebih 60 nomor, sekian persen ya, di NTT. Wawasan soal kepemiluan demokrasi ini memang tidak akrab dengan teman-teman pemilih pemula kita. Sehingga bagi kami, ini juga menjadi tantangan di dalam proses untuk melakukan ada-ada penciptaan. Jadi kalau orang tidak tahu, sesedahannya itu kan, orang tidak tahu. Kalau proses kampanye, memberikan uang, tapi ini dengan maksud tidak-kira tidak sedang mempengaruhi, tapi kontes dalam penanganan pelanggaran itu masuk dalam kategori politik uang. Ini tantangan di dalam kerja-kerja pengawasan. Kami juga ada yang disebut dengan posko aduan masyarakat. Posko aduan masyarakat ini sebetulnya ikhtiar untuk mempercepat informasi dan penanganan sebetulnya terhadap misalkan bukaan dan penanganan yang terjadi di bawah. Hari ini, untuk persiapan pemut itu, nanti akan ada 315 posko yang ada di seluruh kejamatan kita. Jadi kantor panuas 1, kami jadikan posko aduan untuk masyarakat. Berikut juga dengan 22 kabupaten kota kita. Selain kantor, kita juga jadikan itu sebagai posko aduan. Jadi yang jalan ini sebetulnya posko aduan tahapan kampanye. Nanti tahapan masa tenang dan pemutih itu, kita juga punya itu. Nah ini kami sampekan kepada masyarakat. Bahwa ada informasi. Contoh misalkan. Ada masyarakat yang kemudian perlu meragukan posko rekaman IKTB. Contoh, sampai hari ini. Dan berpeluang untuk tidak bisa menggunakan haknya di masa tanggal 14 nanti. Maka boleh saja posko ini menjadi ruang untuk mengabungkan informasi. Nah teman-teman Mawaslu dalam kapisitasnya memastikan. Bahwa komunik pemilik kita harus menggunakan haknya. Kita akan berkoordinasi. Dari informasi itu kita koordinasikan. Teman-teman KPU dan jadinya. Di situ capi tentunya. Kira-kira bisa menjalankan untuk mengecepat proses rekaman IKTB. Dan juga ya. Corong-corong kami yang ada di desa. Mawaslu di luar desa juga. Menjadi corong untuk kemungkinan. Menjadi posko-posko berjalan. Jadi kira-begitu. Juga pengalaman DPS kami. Menjadi posko berjalan. Ini semua merupakan bentuk usaha kita. Untuk melakukan pencegahan secara lebih cepat. Lebih cepat. Supaya informasi itu kalau lebih cepat sampai ke pengalaman memilu. Ya serapat mungkin. Ya kami juga akan terus meng-transfer itu ke beberapa kias. Sebagai langkah-langkah untuk memiliki kias. Ya. Nah posko itu bapak jadinya. Dia kalau menerima lapor itu. Tahapannya bagaimana? Tahapannya untuk penyesal penyelesaiannya. Ya. Apakah dia harus menunggu dulu dari bawah surat pincin? Atau dia bisa menyelesaikan sendiri? Ya. Posko itu tadi saya sudah sampaikan. Sesuai dengan tahapan kita. Jadi tahapan kampanye selesai. Jadi posko untuk apa namanya. Adiwan masyarakat akan hadap masa kampanye selesai. Kemudian masuk masa tenang. Itu berlaku posko adiwan di masa tenang. Kemudian juga. Yang paling mungkin misalkan terjadi di masa-masa tenang. Adanya praktik politik uang. Nah kalau itu sifatnya adalah juga anti dana pemilu. Maka tentu akan dilakukan pedan usaha dengan teman-teman. Kemudian teman-teman di kampanye selesai. Pesahaman yang tak berdua akan melakukan proses itu lagi. Jadi proses penanganannya. Tadi pemerintah sudah sampaikan. Proses penanganannya tetap seperti itu. Ini mau kecepat sebetulnya. Apalagi di masa penanganan itu jelas. Apalagi. Misalkan praktik manipulitik itu ada di tanggal 13. Sekiranya begitu. Kemudian ada laporan. Teman-teman kami yang menerima laporan adalah Panos Desa. Nah. Atau Panos Cam. Maka mereka harus cepat untuk menginformasikan itu. Supaya cepat diambil penanganannya oleh teman-teman. Karena kita punya kapun dulu. Hanya ada di kaupaten dan di kota. Dan teman-teman kejamatan. Untuk kerja posko adiwan kita itu menyampaikan lebih cepat informasi. Ada juga yang bisa saja sifatnya adalah. Mencegah. Kalau melihat ada potensi. Ya. Adanya misalkan praktik kampanye itu ternyata terjadi di masa tenang. Masih ada. Ada pertemuan-pertemuan terbatas yang lakukan oleh peserta pemilu. Maka gerak cepat teman-teman prosko ini. Ya. Teman-teman yang ada di kejamatan. Ada di desa. PTPS kami. Gerak cepat ke lokus yang menjadi kegiatan itu. Dan kemudian mereka tidak bisa. Misalkan memubahkan. Itu juga bagian yang kegiatan. Itu kewanan mereka. Kewanan mereka. Kalau sudah masuk masa tenang. Itu tidak ada lagi urusannya. Kita harus mengundang. Ada praktik apa namanya. Kampanye di situ. Ya. Parwas pemilu wajib di teman-teman. Karena. Apa ya. Masyarakat ini kan Bawas itu hanya di tingkat penyelesaian akhir. Kilirnya aja. Pemilu ini kan jarang ini ya. Mungkin bisa dijelaskan. Agak clear ya. Barwas ini. Ketika menerima laporan dari masyarakat. Apa sih yang bisa dilakukan untuk sebagai kewenangan yang diberikan oleh peraturan malas keadaan mereka. Misalnya. Kalau gaduh rekam IHP. Di hari H. Dia sudah tidak bisa. Apakah PANWAS hanya mencatat. Atau PANWAS juga akan mencari penyelesaiannya. Bagaimanapun kan orang kepingin nih. Dia harus. Harus. Milih nih. Harus nyoblos nih. Tapi karena. Bukan keselannya. Karena memang gak sangat nih. Dicapkan penyelesaian. Karena. Sampai kini setuju. Sebelum hari H. 90 ribuan. Belum bisa rekam IKTK. Artinya. Kalau nanti di. Depan TPSA yang protes. Kepada PANWAS. Apakah PANWAS. Boleh hanya mencatat. Atau ikut membantu. Membantu. Pertugas penyelenggara menyelesaikan persoalan. Baik. Saya Ruki merespon soal isu. Perekaman IKTK. Jadi kita kemarin dapat dua hari lalu. Dengan para kapontak bersifat seluruh jajaran. Yang ada di. 22 kapal TPSA. Jadi angka. Angka itu setiap hari dia BPSA. Dan rekapan saya kemarin. Yang dilaporkan. Ini laporannya langsung dari teman-teman. Dukcapin. Dan juga KPU yang berkontumasi. Karena sama-sama hidup di kegiatan. Lalu angka rekapan saya itu sudah turun di angka 33. Kenapa demikian? Ternyata. Angka yang disampaikan oleh teman-teman KPU dengan BPSA. Memang tidak semua itu ada di tempat. Jadi ada sekian ribu. Yang memang orang-orang itu berada di. Atau demisinya berada di luar. Sehingga angka itu memang kita tidak bisa menyelesaikan. Dalam tanah ketik. Bahwa proses rekaman. Pada sampai di tanggal 14 nanti. Kalau tidak akan selesai. Kita akan menyelesaikan sekian persen. Karena memang yang orang sangkutan. Tidak berada di. Dan yang kedua. Memang benar. Untuk menggunakan hak pili. Di ketentuan undang-undang 348. Disebutkan kategorisasi. Untuk bisa menggunakan hak pili. Pemilih yang nanti datang. Yang terdapat di DPP. Kemudian datang DPP harus menunjukkan KTP-nya. KTP itu bisa ditunjukkan visi boleh. Kemudian bisa ditunjukkan secara elektronik. Di dalam soft-nya boleh. Atau foto KTP-nya boleh. Kemudian yang kedua. Pemilih DPP atau pindah pemilih. Itu juga nanti datang. Juga harus menunjukkan. Membawa KTP juga. Kemudian yang berikut juga. Pemilih yang tidak. Terdapat di DPP dan DPP. Tetapi. Dia bisa menggunakan haknya. Yang disebut dengan dapat pemilih khusus. DPK. Dengan menggunakan KTP-nya tadi. Memilih sesuai dengan alamat yang ada. RTRG yang ada di dalam KTP-nya. Kemudian memilih di jam 12 sampai jam 1. Kemudian juga. Dengan syarat yang lain. Ketersediaan surat suara juga masih ada. Maka diberikan. Jadi potensinya sebetulnya. Bukan hanya yang tidak. Tidak. Tetapi yang sudah punya KTP. KTP yang kategori DPK saja. Bisa saja berpotensi. Tidak menggunakan hanya. Kalau. Ya. Misalkan ketersediaan suaranya. Habis. Tapi belum penuh. Kemudian. Yang lain. Ya. Dimungkinkan juga. Sesuai dengan pemutusan MK20 tahun 2019. Diadopsi oleh teman-teman KTP. Masuk di. Perdoman teknisnya. Yang bulan. Eee. Tahun 2024 itu. Dimungkinkan juga. Untuk menggunakan surat keterangan. Telah melakukan perekaman. E-KTP. Jadi rekaman juga. Tapi dia tidak akan membawa KTP nya. Tetapi surat keterangan. Malah yang bersantukan. Telah melakukan proses. Ini satu pertanyaan teknis. Tapi menurut kami ini penting. Ketua masyarakat. Misalnya kami juga. Mungkin ngalaminan. Bagaimana. Apa saja alat bukti. Yang boleh dan. Bisa kami berikan ke. Panuasa atau apa. Jika kami nanti menemukan. Contoh paling konkret. Misalnya. Kalau kami. Menerima laporan di media. Dari mana. Menyaksikan ada proses transaksi itu. Pani politik itu. Video misalnya. Kami berikan ke Panuas. Boleh. Apakah itu diterima sebagai alat bukti. Atau rekaman suara mereka. Tapi kami tidak. Menemukan ini. Tapi kami tahu. Itu lokasinya dimana. Siapa saja. Apakah kami boleh. Menyelangkan ke Panuas. Untuk diselidiki. Misalnya. Oh ya. Baik. Terima kasih. Di awal. Kita sudah. Muluan dari penanganan pelanggar. Maksudnya dari pencegahan. Soalnya apa-apa. Ini. Kebetulan. Oleh keterangan. Itu. Itu. Sebelum. Laporan berita apa. Yang kagetnya. Masa tenang. Mencakup beberapa. Kebetulan. Gila. Sebelum. Masa tenang. Laporan. Boleh. Di sampaikan. Kerja. Kerja. Masa tenang. Bukan kerja. Jadi. Kita. menerima informasi awal atau tadi seperti itu ada juga yang kadang tidak mau melapor karena keluarganya itu juga sebenarnya tidak apa-apa bisa menerima ke bawah asli menjadi informasi awal yang nanti kita akan keusuri dan tidak lanjutin jadi tidak bisa dibilang bawah asli menolak sinyal wajib bawah asli menerima apapun bentuknya mau bisa, mau berkulis itu pasti bawah asli menerima lanjutin apalagi kalau bisa dilengkapi jualan peti jualan peti kalau begini kalau ada foto, saksinya ada rekamannya kalau video apalagi ada kata-katanya jangan lupa saya kasih kolom ini itu paling akurat dulu kan saya sudah pernah berkira-kira di mana itu karena dikasih uang yang menariknya saya rekam dan lapor ke bawah asli jadi sebenarnya itu yang kita tunggu jadi jangan media juga hanya menyampaikan di media jangan menyampaikan di bawah asli lupa ya bahwa jauh-jauh-jauh jadi kan sangat terbuka menerima kemana kita untuk ekip tim yang tidak partisipasi pelapor kita belum terlalu tinggi jadi kebanyakan dikasih gitu aja tidak mau jadi saksi tidak mau pelapor itu tidak terjadi jadi kadang informasinya hanya dibuang aja begitu atau dikasih di media kirim ke WA ke kita kan itu tidak bisa secara tamat kejaji lalu iya kalau sudah ada polis itu kan nanti dikaji lagi unsur pasalnya dilihat lagi kalau pidana juga tinggi lagi jadi ini ada prosedur yang kita akan melahir di perlahan ketujuh kamu diatur di juknis penanganan-penanganan diatur bagaimana pacaran jadi tidak ada alasan bahwa semua menolak kalau ada informasi informasi awalnya ada bentuk umpani saya tidak tulis laporan yang tidak mau menulis saya laporan atau laporan yang dicabut itu bahwa seperti itu benar nih pernah kata sana soal kelindungan yang lagi pelakor padahal kemarin yang ada saksi perlindungan saksi sama saksi ini memang tidak diatur perlindungan saksi ini di tahun 7 jadi kembali ke 6-6 perlindungan saksi yang umum diatur di 6-6 di Indonesia ini tapi kita wawasul sebenarnya kalau ada yang merasa takut kita bisa berikan perlindungan itu dari kepolisiannya tadi kan kita ada sederaga kundus sebenarnya atau kasih informasinya bawa sendiri jadi tidak harus yang bawa itu kalau merasa tidak sama kasih aja buktinya pada saatnya kita jadi penemu boleh jadi ada konfliktu sebenarnya jangan takut ya pasti dengan berdialog justru bisa membuka solusi ini ini yang malakai itu kan masyarakat yang tidak terlapur dia sendiri yang menginisiakir dan yang bukan beti lalu pengawas tidak ada disitu dia bilang kok botol lah rekam lah selesai itu langsung dikebawas yang begini yang dibutuhin alas jadi masyarakat yang apa ya tidak aktif yang dorong biar pemiru bersih jujur ibu kalau seolah-olah melapor terus dia kena masalah tidak tapi kan ada ada mekanisme dalam menentukan orang itu jadi tersangka atau terlapor jadi kalau dia sudah datang lapor masa dia kita proses ini sudah nyat baiknya juga ada terakhir pencegahan kenapa tidak ada hotline atau WA yang mampu makanya gini ini negara kepulauan susah sepeda sorry provinsi bagaimana cara agar efektif lagi gitu maksud saya jadi seperti kita tahu banyak lembaga pemerintah yang menyediakan laporan-laporan yang menggunakan misalnya kalau jika mungkin orang banyak belum akrab ya dengan jika tapi kalau WA dan atau SNS misalnya apakah itu tidak lebih mudah buat bawa masuk nanti menindakan karena nomor itu tersimpan dan kedua dia lebih tenang menjelaskannya bukanlah namanya WA apalah pengatuan baik di kami itu sebetulnya di posko aduan itu sebetulnya ada semua tapi kan banyak yang merasa ada kalau disini gak ada gini tapi bisa beruat lagi lah kebawasan provinsi mungkin ada semua ada ada semua ada semua ada semua kita punya posko aduan itu bukan hanya posko yang di kantor tadi tapi memang lainnya juga ada kalau bisa di kantor hanya memang tadi kita menyadari bahwa tingkat partisipasi tingkat partisipasi mungkin sosialisasi ya itu juga mungkin yang dilakukan sehingga sampai ke masyarakat itu tapi satu lagi sebetulnya di wawasan itu ada yang disebut dengan ini platform media sosial yang bisa diakses sama semua jarimu awasi pemilu jarimu awasi pemilu itu sebetulnya bisa diakses platformnya itu juga dalam bentuk WA juga ada disitu sebetulnya jadi di dalam apa namanya jarimu awasi pemilu aplikasi jarimu awasi pemilu itu bisa diakses saya sendiri juga membuka itu sebetulnya sampai sejauh ini untuk kita di dalam aplikasi timur tidak tapi tidak juga sebenarnya ada juga yang WA langsung ke kami tapi nanti dibilang nanti dibilang kalau merahasiakan nama saya kita tidak lagi ada beberapa malah yang di progres timur sebelumnya dikirim ke pimpinan kita di atas tapi jadilah kalau nama saya kalau nama saya jangan di atas ya karena ada yang maksudnya tidak enak jangan di atas kampung itu jadi sebenarnya kita sangat membuka ruang gimana kita perlu kita masih digital kali ya untuk masyarakat masih belum penglihatan itu mungkin titik poinnya kenapa banyak yang nanya bagaimana sih caranya aruhnya oke terima kasih banget sudah memberi waktu terima kasih terima kasih terima kasih